Oke Pak, kembali bersama saya dan kali ini saya ingin memberikan sebuah video tutorial, mungkin video tutorial, mungkin video ngobrol atau mungkin hanya sebagai video tips gitu ya. Bagaimana cara mencegah Nintendo Switch dari lengkungan atau mungkin bending atau yang Nintendo Switch yang nggak bisa masuk ke dock gitu ya. Dan kalau kalian lihat juga disini gitu ya untuk dock dari bawaan Nintendo Switch, disini untuk ventilasi atau mungkin sirkulasinya pun kurang bagus gitu. Jadi ini sempit gitu dan untuk udara nggak terlalu keluar, nggak terlalu cepat dan itu bisa menyebabkan overheat ya untuk Switch-nya. Dan kalau udah overheat bisa jadi rusak Nintendo Switch-nya atau mungkin dari prosesor atau dari GPU-nya itu bisa kena cracking mungkin. Atau kalau kalian layarnya gitu ya atau layar atau Nintendo Switch-nya itu bisa jadi melengkung gitu. Jadi karena kepanasan, lama-kelamaan jadi melengkung. Dan mungkin kalau kalian misalnya main Nintendo Switch di mode TV itu lama banget gitu ya, misalnya bisa sampai 10 jam. Dan kalian misalnya main game-game yang CPU atau mungkin GPU demanding ya, atau mungkin yang makan banyak power. Dan hasilnya adalah gamenya itu yang berat gitu ya, misalnya kayak mungkin Breath of the Wild atau mungkin game-game yang lain gitu ya, kayak The Witcher 3 mungkin. Itu bakal membuat Nintendo Switch-nya jadi panas gitu. Dan kalau udah panas ya bisa melengkung gitu. Jadi untuk cara mencegahnya adalah kalian bisa menggunakan kipas gitu ya, kipas kayak gini. Ini saya beli harganya sekitar Rp40.000 lah, kalian bisa cari di Tokopedia atau mungkin di Toko Online. Namanya adalah kipas USB ya, tinggal cari aja yang modelnya kayak gini. Atau mungkin kalau kalian tahu di Jakarta Notebook juga ada yang kipas kayak gini. Kipas USB harganya sekitar Rp40.000 atau Rp60.000 lah gitu. Dan nyuruh manusia sih Rp60.000 worth it-worth it aja sih kalau bisa mencegah switch-nya dari melengkung gitu, atau mungkin bending. Karena kalau udah melengkung itu nggak bisa dibenerin lagi, nggak bisa dilurusin lagi, dan nanti lama-kelamaan itu nggak bisa masuk ke dock-nya. Mungkin kalau kalian misalnya nggak terganggu saat kalian mode handheld atau tabletop, tapi masalahnya kalian udah nggak bisa masukin lagi ke dock bawaan Nintendo Switch-nya. Mungkin kalau kalian pakai dock custom atau kalian pakai kabel langsung gitu ya, USB-C atau HDMI, ya bisa aja gitu. Dan untuk posisi kipasnya kalian bisa simpen di pinggir, kalian bisa simpen di atas, pokoknya terserah kalian aja di mana. Intinya Nintendo Switch-nya punya sirkulasi udara yang bagus. Dan di sini saya pasang di dock-nya untuk kabelnya gitu ya, dan tinggal kalian nyalain aja. Mungkin di sini nggak akan nyala karena nggak saya colokin untuk ke power-nya, dan kalau power-nya dinyalain atau dicolokin, nanti tinggal kalian nyalain aja untuk kipasnya. Dan di sini juga ada switch-nya, ada on-off-nya, dan untuk Rp40.000 menurut saya worth it-worth it aja gitu. Dan sebenarnya untuk solusinya bukan cuma kalian pakai kipas doang, kalian juga bisa pakai custom dock gitu ya, dari Gully Kit kalau nggak salah namanya. Jadi tinggal kalian pasangin aja, dan itu menurut saya sih lebih bagus karena ini untuk ventilasinya tuh nggak sesempit dock bawaan Nintendo Switch gitu. Dan ada juga kalau kalian misalnya mau pakai kabel USB-C atau HDMI gitu, jadi langsung dicolokin ke TV tanpa dock-nya gini, atau mungkin kalian bisa coba aja, walaupun saya juga belum pernah coba ya, belum coba secara langsung, dan walaupun di Google Nintendo Switch ada yang coba kayak gitu, yang USB-C langsung ke HDMI gitu, jadi dicolokin ke Nintendo Switch-nya tanpa menggunakan dock gitu. Tapi nggak tahu bisa, nggak tahu nggak juga, karena ya nggak dicolokin kan untuk charger-nya gitu, apakah bisa atau nggak. Dan mungkin kalian juga bisa coba untuk custom dock gitu ya, dari Gully Kit atau dari Dobby atau dari manapun, saya juga belum pernah coba, dan jujur aja saya nggak pernah, bukan nggak pernah sih ya, jarang gitu ya, jarang menggunakan Nintendo Switch saya di dock. Saya pakai dock gitu saat nge-charge, atau saat saya bikin konten di YouTube gitu ya, mungkin nge-record Nintendo Switch gitu, selebihnya kebanyakan saya main handheld. Mungkin kalau saya mau main ring fit, mungkin nanti suatu saat, saat gamenya udah kebeli gitu ya, mungkin nanti saya akan pasang di dock gitu ya, untuk gamenya. Dan ini jadi cukup segitu doang sih ya, untuk videonya, ini hanya video ngobrol-ngobrol doang, kalau kalian misalnya menemukan bahwa video ini bermanfaat, silahkan aja, cuman di sini saya nganggap cuman ngobrol-ngobrol doang. Dan mungkin kalau kalian cari gitu ya, masalah tentang Nintendo Switch, mungkin kalau kalian lagi riset untuk beli Nintendo Switch, atau ya Nintendo Switch V1 atau V2, atau mungkin Switch Lite, itu biasanya kalau nggak dockingnya yang bending, atau mungkin yang lengkung, itu biasanya analognya, yang drift setelah itu, nggak ada lagi sih masalahnya yang saya alamin di Nintendo Switch, apakah shadow, apakah screen bleeding, belum ada untuk di Nintendo Switch saya, bahkan di Nintendo Switch saya pun belum nge-drift, bahkan saya udah punya Nintendo Switch sekitar, berapa ya, 6 bulan ya, 6 bulan, dan lumayan sering juga dipakai Breath of the Wild, Catherine, dan game-game lainnya gitu, transistor, FF8, pokoknya lumayan banyak untuk game saya gitu, dan belum ada tanda-tanda untuk drifting, dan untuk driftingnya ini, kayaknya sih bisa dicegah dengan thumb stick, atau ya thumb cover analog gitu, kalian bisa pakai merk Skull & Co, kalau kalian mau, saya pakai Skull & Co, dan ya enak aja sih untuk di jari saya, dan belum ada drift, sama sekali untuk switch saya setelah 6 bulan gitu, dan ya jadi cukup segitu doang sih ya, untuk videonya, dan thanks for watching, bye-bye. selamat menikmati